Intro Informasi yang banyak sangat membantu bagi kita untuk melancarkan usaha yang sedang kita tekuni. Berikut ini kami memberikan informasi mengenai budaya tomat untuk Anda semuanya. Dengan menyimak apa yang kami berikan semoga dapat sedikit membantu apa yang sobat sedang butuhkan. Simak baik-baik informasi di bawah ini. Cara budaya tomat yang baik dan benar tomat merupakan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Buah yang satu ini mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan. Buah ini enak untuk dimakan begitu saja maupun untuk campuran sayuran. Untuk itu sebelum Anda membudidayakan tomat, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu cara menanam tomat yang baik, agar nantinya menghasilkan produksi yang optimal. Selain berfungsi sebagai sayuran dan buah, tomat juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar kosmetik serta obat-obatan. Teknis budaya tomat tanaman tomat dibedakan menjadi dua, yaitu determinate dan indeterminate. Tipe determinate memiliki postur tanaman yang pendek, tandan bunga terletak di setiap ruas batang serta di ujung tanaman. Sedangkan tipe indeterminate, postur tanaman yang tinggi, tandan bunga terletak berseling di antara dua sampai tiga ruas, ujung tanaman tomat tumbuh pucuk muda. Tanaman tomat tipe indeterminate menghasilkan buah dengan ukuran yang besar. Cara budaya tomat baik dan benar. Syarat tumbuh Tanaman tomat membutuhkan curah hujan antara 100 sampai 220 mm hujan dengan ketinggian tempat berkisar antara 100-10000 mdpl. Intensitas sinar matahari berkisar antara 10.12 jam per hari. Suhu optimal pertumbuhan tanaman tomat berkisar 25-30 C, sedangkan proses pembungaan membutuhkan suhu malam hari 15-20 C. Tanaman tomat sangat membutuhkan air karena 90% kandungan tomat terdiri dari air. Agar diperoleh hasil yang optimal, lokasi penanaman tomat sebaiknya bukan di bekas lahan tanaman tomat atau tanaman lain yang masih sefamili. Persiapan lahan untuk budaya tomat meliputi, pembajakan dan penggaruan tanah. Pembuatan bedengan kasar selebar 110-120 cm, tinggi 40-70 cm dan lebar parit 50-70 cm. Pemberian kapur pertanian sebanyak 200 kg rol mulsa PHP, plastik hitam perak, untuk tanah dengan pH di bawah 6,5. Pemberian pupuk kandang fermentasi sebanyak 40 ton H dan pupuk ENPK-15, 15, 15 sebanyak 150 kg rol mulsa PHP, kemudian dilakukan pengadukan pencacakan bedengan agar pupuk yang sudah diberikan bercampur dengan tanah. Persiapan selanjutnya adalah Pemasangan mulsa PHP pembuatan lubang tanam dengan jarak tanam ideal untuk musim kemarau 60 cm x 60 cm sedangkan musim penghujan bisa diperlebar 70 cm x 70 cm. Pemasangan ajir Pemasangan ajir dianjurkan dengan sistem ajir tegak supaya kelembaban tanaman tomat terjaga, masing dua ajir dihubungkan gelagar. Agar serangkaian ajir tersebut menjadi kuat, ajir paling pinggir dan setiap empat ajir dipasang ajir penguat membentuk sudut 45 derajat. Pembibitan Persiapan pembibitan budedaya tomat membutuhkan sungkup pembibitan untuk melindungi bibit muda. Kemudian menyediakan media semai dengan komposisi 20 liter tanah 10 liter pupuk kandang. 150 gram NPK halus. Media campuran dimasukkan ke dalam polibak semai. Sebelum melakukan penyemayan benih ke media, sebaiknya benih direndam dalam larutan fungisida sistemik berbahan aktif simokanil atau metalaksil dengan dosis-dosis terendah yang dianjurkan pada kemasan selama kurang lebih pukul 6 jam. Untuk mempercepat perkecambahan benih, tutup permukaan media menggunakan bulsa PHP, agar bagian dalam media dalam keadaan lembab. Pembukaan penutup permukaan media semai dilakukan apabila benih sudah berkecambah, baru kemudian benih disungkup menggunakan plastik transparan. Pembukaan sungkup dimulai pukul jam 7.09.00, dibuka lagi pukul jam 15.17.00, setelah benih berumur 5 hari menjelang tanam, buka sungkup secara penuh. Ini berfungsi untuk penguatan tanaman. Lakukan penyemprotan fungisida berbahan aktif simoksanil dan insektisida berbahan aktif imidakloprid pada saat berumur 10 hari setelah semai dengan dosis-dosis terendah. Cara budidaya tomat baik dan benar Penyulaman Penyulaman budidaya tomat dapat dilakukan sampai umur tanaman tomat 2 minggu. Tanaman tomat yang sudah terlalu tua apabila masih terus disulam mengakibatkan pertumbuhan tidak seragam dan dapat terpengaruh terhadap pengendalian hama penyakit. Perempelan Perempelan tunas samping tanaman tomat dilakukan sampai pembentukan cabang. Ini dilakukan pada semua tunas yang keluar di ketiak daun, baik di bawah cabang utama maupun di bawah cabang-cabang produktif. Perempelan tunas di bawah cabang utama bertujuan memacu pertumbuhan vegetatif tanaman agar tanaman tomat tumbuh kekar, sedangkan perempelan tunas di bawah cabang-cabang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan produksi. Pemeliharaan Sanitasi lahan pada budidaya tomat meliputi, pengendalian gulma rumput, pengendalian air saat musim hujan sehingga tidak muncul genangan. Pemangkasan daun serta pencabutan tanaman tomat terserang hama penyakit. Panen dan pasca panen Panen pada umur 90-100 HST dengan ciri, kulit buah berubah dari warna hijau menjadi kekuning-kuningan, bagian tepi daun tua mengering, batang menguning, pada pagi atau sore hari di saat cuaca cerah. Buah dipuntir hingga tangkai buah terputus. Pemuntiran buah dilakukan satu persatu dan dipilih buah yang siap petik. Masukkan keranjang dan letakkan di tempat yang teduh interval pemetikan 2-3 hari sekali. Supaya tahan lama, tidak cepat busuk dan tidak mudah memar, buah tomat yang akan dikonsumsi segar dipanen setengah matang. Wadah yang baik untuk pengangkutan adalah peti-peti kayu dengan papan bercelah dan jangan dibanting. Waspadai penyakit busuk buah antraknose, kumpulkan dan musnahkan buah tomat yang telah dipetik, dibersihkan, disortasi dan dipajking lalu diangkut siap untuk konsumsi. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!